selamat menikmati aku rebus dulu karena tingkat kematangannya itu beda-beda ini aku mau cerita sedikit beberapa minggu yang lalu aku pernah bikin kayak gini juga dan cekernya ini kayaknya kurang lama gitu aku masaknya jadi masih ada darahnya gitu di dalamnya so aku gak akan mengulang kesalahan yang sama lagi next ini aku masukin mie instannya disini aku pakai mie sedap kalian bisa pakai mie mie apa aja mau mie sedap, indomie, abc atau apalah terserah bisa tergantung selera kalian yaudah aku bolak balik selanjutnya ini aku masukin telurnya karena aku gak punya telur ayam ini aku pakai telur bebek yang ada di rumah yang gratis gak beli selanjutnya ini aku masukin sosis juga biar gizinya tuh tambah banyak terus tinggal dimasak aja sesuai selera tingkat kematangannya kali ini aku mau aku pengennya telurnya itu setengah mateng biar lebih enak menurut aku nah ini dia udah mateng udah jadi dan aku kasih lihat ya telurnya ini bener-bener setengah mateng masih cair tapi nanti akan sedikit membeku karena ini masih terima kasih